Tepat pukul 11 siang, prosesi pemakaman jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimulai. Eril dimakamkan di kawasan Islamic Center Baitu Ridwan, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Iring-iringan mobil jenazah dan keluarga yang berangkat dari gedung Papuan tiba pada pukul 10 lewat 55 menit. Peti jenazah langsung dibawa hingga dekat liang lahat untuk diazani terlebih dahulu. Jenazah Eril kemudian dimasukkan dalam liang lahat. Sang ayah Ridwan Kamil orang pertama yang memasukkan tanah ke liang lahat tempat peristiratan terlahir Eril maksud kami. Sebelum akhirnya Ridwan Kamil dan Atalia Paratia serta keluarga menaburkan bunga di atas pusara Eril. Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada seluruh otoritas yang terlibat dari mulai pencarian di sungai Areberen Swiss, proses pemulangan jenazah hingga proses pemakaman. Eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang dan kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas. Kami selaku orang tua tentunya hanya menyampaikan terima kasih dan doa. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua yang sangat menghormati privasi kami selama 14 hari. Saya ucapkan terima kasih. Karena nanti ada waktunya saya bisa bicara lebih baik, lebih panjang, lebih lebar. Dan untuk mengetahui suasana pasca pemakaman Eril sudah ada rekan Angga Dwi Putra yang bersiap dengan laporan langsungnya. Oh maksud kami ada Zayul Haq dari Cimaung Kabupaten Bandung. Zayul bagaimana suasana di sana pasca pemakaman Eril siang ini? Ya selamat sore Taufik. Saat ini suasana di Baitul Ridwan Islamic Center yang merupakan makam Eril atau Emeril Kan Mumtaz yang merupakan putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berada di Kampung Geger Beas RT1 RW5 Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung sejak pukul 12 siang tadi sampai dengan saat ini masih ramai dibanjiri oleh warga baik itu dari kota Bandung maupun dari luar kota Bandung yang sengaja datang ke area makam ini untuk berziarah ke makam Eril sekaligus mendoakannya. Dan sejak pagi tadi pantauan saya di area ini memang warga ini sudah antre menunggu di luar gerbang pemakaman ini untuk menyaksikan prosesi pemakaman Eril dilakukan. Dan usai pemakaman Eril tersebut selesai dilakukan, warga yang sudah lama menunggu kemudian ini tidak sabar langsung berbondong-bondong masuk ke area ini untuk kemudian berziarah ke makam Eril. Mereka sengaja datang ke makam ini agar bisa secara langsung mendoakan Eril setelah sebelumnya ini warga tidak sempat datang baik itu ke gedung pakuan ataupun ke menuliskan begitu ya ke gedung pakuan untuk menuliskan secara kertas berisi doa sehingga pada hari ini saat prosesi pemakaman selesai dilakukan warga tidak hanya sendiri ada juga yang bersama keluarga, kerabat, tua, muda, berbondong-bondong untuk berziarah di makam Eril yang ada di belakang saya. Dan saat ini memang kalau saya lihat proses ziarah masih terus berlangsung dimana pada hari ini tadi dilakukan usai jenazah Eril dimakamkan atau sekitar pukul 12 selesai dilakukan warga sudah boleh melakukan ziarah kubur ke makam Eril sampai nanti pukul 17.45 atau menjelang sholat maghrib sehingga sampai dengan saat ini warga masih diperbolehkan untuk melakukan ziarah ke makam Eril yang juga lokasinya tak jauh dari masjid yang saat ini tengah dirancang oleh Ayahanda Ridwan Kamil tak jauh dari masjid itu makam Eril tersebut berada dan makam Eril ini Taufik berada di kampung halaman Ibunda Atalia Praratia sehingga memang Eril ini makamnya sudah disiapkan sedemikian rupa dengan sangat indah dan meminta siapa saja warga yang datang secara bergantian agar mematuhi peraturan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Taufik. Zai, tadi Anda mengatakan warga masih diperbolehkan untuk berziarah hingga pukul 17.45 atau menjelang maghrib lalu adakah peraturan khusus dari keluarga jika warga ingin ziarah ke makam Eril? Zai? Terkait dengan peraturan yang wajib dipatuhi oleh warga yang hendak berziarah ke makam Eril ini Taufik tentunya ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi pertama warga hanya boleh melakukan ziarah di jam yang telah ditentukan dimana pada saat hari ini ini warga hanya diperbolehkan ziarah selepas Eril tadi siang dimakamkan sampai nanti menjelang maghrib kemudian juga pada saat di makam Eril warga ini tidak diperkenankan untuk melakukan dokumentasi pribadi baik itu foto maupun video hal ini untuk menjaga rasa empati dan juga simpatinya terkait dengan kedukaan ini yang ketiga warga ini tidak serta-merta bisa merangsak masuk ke makam Eril Taufik tetapi memang dilakukan pengaturan oleh petugas sedemikian rupa baik itu dari Satpol Pepe, Linmas ada tadi juga petugas keamanan Pakuan dan juga petugas keamanan wilayah ini juga mengatur warga dimana warga yang datang ini terlebih dahulu berada antre di belakang saya kemudian setelah warga yang di dalam tenda tersebut ini mulai kosong maka warga yang antre itu akan masuk ke area tenda setelah itu yang dari tenda kemudian bisa langsung mendoakan atau berziarah di makam Eril sehingga memang kalau saya lihat pengaturan juga dilakukan hal ini semata-mata untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pada saat warga berziarah ke makam Eril ini Taufik ya baik terima kasih Zai Yulhak melaporkan langsung dari kawasan Cimaung Kabupaten Bandung Jawa Barat terima kasih Zai ya kepergiannya Marilhan Mumtaz menjadi duka tidak hanya bagi keluarga tetapi juga masyarakat luas terlihat sejumlah warga rela datang dari jauh mengiringi pemulasaran jenazah Eril sejak terjenazah tiba di Indonesia hingga dimakamkan di Bandung Jawa Barat mengalir begitu deras kebaikannya terwujud dalam segala hal tak hanya secari kertas di dinding tetapi juga hati orang-orang di seluruh dunia kepergian Marilhan Mumtaz atau Agrab di Sapa Eril putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamya meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan tapi juga bagi masyarakat luas hal ini terlihat dari banyaknya warga yang menyambut ke pulangan Eril sejak dari Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang Banten pada minggu sore sekitar pukul 15.30 hingga tiba di rumah duka gedung pakuan di Bandung Jawa Barat sekitar pukul 8 malam jenazah Eril langsung disolatkan solat jenazah diimami oleh ayahanda Ridwan Kamya para tokoh dan kepala daerah secara bergiliran menyampaikan rasa duka mendalam kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamya begitu beliau melihat jasadnya utuh kemudian beliau sampaikan menoleh ke kanan seperti hanya pada saat tahiyatul akhir mau bersalam dan kondisi jasadnya juga dalam keadaan harum jadi semua itu kemudian menjadikan beliau begitu kuat, tegar, dan ikhlas terlihat di wajahnya sebuah kesedihan tapi sekaligus keikhlasan yang saya sampaikan pada beliau banyak warga dari Jawa Tengah mendoakan anak-anak tercinta dari banyaknya warga dan kepala daerah yang mendoakan almarhum Eril ada sosok lain yang turut hadir mendoakan dan memberikan salam perpisahan yang mendalam ia adalah Nabila Ishma Nur Habibah kekasih Eril di ruang utama gedung Pakuan Nabila menghabiskan momen terakhirnya bersama Eril hingga Senin pagi sejumlah warga dari berbagai daerah masih terus mendatangi rumah duka di gedung Pakuan yang juga rumah dinas Gubernur Jawa Barat menunggu peti jenazah almarhum Eril dibawa keluar dari gedung Pakuan untuk menuju tempat pemakaman mereka sengaja berjejer sambil membawa bunga dan spanduk bertuliskan ungkapan duka sebagai bentuk empati dan dukungan kepada keluarga sekaligus mendoakan agar Eril mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan tim Liputan CNN Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unggapan bela sungkawa atas kepergian Emeril Khan Mumtaz putra sulung gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus mengalir seorang penari difabel datang ke gedung Pakuan Bandung Jawa Barat demi memanjatkan doa di depan jenazah almarhum Eril di jombang Jawa Timur seorang seniman membuat lukisan pasir Eril dan Ridwan Kamil sebagai bentuk rasa empati Di antara ribuan pesiarah yang mengiringi prosesi pemakaman Emeril Khan Mumtaz ada sosok-sosok Wulan Sri Wenda penari Jaipong penyandang disabilitas asal Bandung Ia menyempatkan datang ke gedung Pakuan pada Senin pagi untuk memanjatkan doa bagi almarhum Eril Menurut Ibu Wulan dan Embang awalnya mereka ragu untuk datang ke rumah duka karena berbagai keterbatasan namun karena Wulan kerap diundang untuk menari oleh Ridwan Kamil mereka pun akhirnya datang untuk bertaksian Selamat jalan Belasungkawa untuk Eril pertamanya saya ragu ke sini karena jalannya jauh terus saya gak bawa kursi roda tapi ternyata di depan Bapak Satpam baik jadi saya diperbolehkan untuk diberi kesempatan untuk menulis semoga Eril diterima menelis ditempatkan di seluruhnya Allah SWT dan untuk Kang Ridwan Kamil juga Kang Emil diberi kekuatan dan diberi kesabaran yang tiada batas Warga dari luar kota Bandung juga berduka atas kepergian area Muhammad Ahyak seniman pelukis pasir warga dusun tambak beras jombang Jawa Timur ini membuat lukisan mendiang emrekan bumtas Ahyak mengaku lukisan ini sebagai bentuk rasa pelasungkawa sekaligus empatinya terhadap gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mudah-mudahan Mas Eril diterima di surga Allah SWT dan ketabahan buat Pak Ridwan Kamil beserta keluarganya Tidak untuk dijual Ahyak berniat memberikan lukisan pasir ini kepada keluarga Ridwan Kamil sebagai hadiah Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa